Intro Terima kasih kerana terus setia bersama kami Johor Darotaks dan Sri Pahang FC Merupakan dua pasukan yang masih belum kalah Dalam saingan Liga Super Musim ini sebelum perlawanan malam tadi Ramai menjangkakan perlawanan malam tadi Adalah sebagai perlawanan yang menarik dan suka Bagi kedua-dua pasukan Dan itu yang terpaksa dilalui oleh Skuad Johor Darotaks dan Sri Pahang FC Sebelum berjaya menewaskan Skuad Togajah 2-0 Di Stadium Sultan Ibrahim Dalam sidang media Sri Pahang FC yang lepas Jurulatih Sri Pahang Fandi Ahmad Sejala berseluruh Mahu meletakkan trailer Di hadapan gawang mereka Bila menentang Johor Darotaksim Dan malam tadi Anak-anak buah Fandi Ahmad Bekerja sebagai satu unit Mempertahankan bahagian mereka Daripada dibolosi bahagian sarangan Johor Darotaksim Kerja keras dan disiplin tinggi Yang dipamilkan mereka Mengakibatkan tuan rumah Johor Darotaksim Begelut untuk menembusi Barisan pertahanan Togajah Yang diketahui oleh Kapten Fadli Sanz Ini memaksa Pemain-pemain Johor Darotaksim Terpaksa Beberapa kali melakukan Percobaan dari jarak jauh Bagi menguji kecekapan Penjaga gol Zarif Ilvan Dengan penyokong-penyokong Johor Darotaksim Makin tidak senang duduk Bexen da Silva Memecah kebuntuan tuan rumah Pada minit ke-47 Sebelum rehat Separuh masa pertama Penyerang Brazil itu mudah Menyempurnakan hantaran Lakan sepasukannya Fernando Forresteri Menewaskan Penjaga gol Pahang Zarif Ilvan Dengan keputusan 1-0 Semasa rehat Jurulatih Johor Darotaksim Esteban Solari tahu Anak-anak buahnya Perlu mencari gol tambahan Justeru Pemula sahaja babak kedua Johor Darotaksim Terus melancarkan serangan Demi serangan Kekubu pasukan Pesiripahang Namun begitu Anak-anak buah Fandi Ahmad Terus mengekalkan Disiplin pertahanan mereka Biapun dibelosi Satu gol Ini sekali lagi Memaksa Johor Darotaksim Kembali Menguji Zarif Ilvan Menerusi percubaan Jarak jauh Dalam keserbukan Tuan rumah Memburu gol Sri Bahang Hampel juga Mendapatkan gol Pada menit ke-64 Walau bagaimanapun Penjaga gol Johor Darotaksim Sihan Nasmi Begitu cekap Untuk menafikan Gol itu Johor Darotaksim Juga cemas Apabila pada Minit ke-70 David Loli Juga menanduk Pola ke arah gol Untuk melakukan Percubaan Solari Memasukkan Juan Muniz Untuk menggantikan Rando Velasquez Pertukaran tersebut Nyantar Membuahkan hasil Apabila Fernando Forresteri Sekali lagi Menyumat gol Ketiga belasnya Untuk Liga Musim ini Pertukaran tersebut D Maksim ini D